Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini paket sudah datang ke Tegal ya ini kiriman dari mas siapa ya Pak tulisannya Mas Fitri ini ini dalamnya itu Jok Innova Ribbon ini Toyota Innova Ribbon tidak kelihatan ada apanya ini dah ada sadak buat taruh barang berarti ini Innova Ribbon di Povee yang bagus nanti memang minta direparasi supaya jadi klasik ya kami lokasi yang didegal bagi agen yang mau reparasi Jok silakan kirim dari kota Anda ke tempat kami nanti model akan seperti apa ya prosesnya nanti kita video dan dilewat BA ya dari ini saya Bapak Hamim dan ini dari Cilacap dipaketnya dari Purwokerto Tegal ini saya posisinya udah dekat sama mobil hardtop ini Ong dan ini posisinya dari joknya ini joknya juga bukan punya hardtop sih ya tapi nanti ini saya mau ngukur diantara yang dibawahnya ya kabin bawah sama setir ukurannya berapa ini pakai meteran dan dari dudukan joknya sendiri ya sampai ke ini posisi ini dudukan tak ukur ketika sudah kita ukur nanti dudukan sendiri nanti akan saya ukur dari mulai setirnya sampai ke busa nanti juga saya akan ku tak ukur sendiri ya ya Nah kalau yang ini Om dari mulai setir sampai kedudukan ini kan dudukan ya ini kan setir ini ukurannya sendiri itu 15 cm Om ya ini kan ukurannya 15 cm ya Nah ukurannya 15 cm kalau bisa nanti omnya sendiri eh dari yang punya yang ke pengketnya sendiri diukur dari dudukan sama setir tuh supaya tahu nanti nyamannya itu untuk si Om sendiri ukurannya berapa cm dari dudukan sampai setir ya nanti punyanya si Om sendiri pakaiannya kan Jokinova Ribbon nanti yang dibawahnya kalau yang reclining dari pakaiannya dari pakaian aslinya jokinova ribbon disininya itu lebar atau panjang nanti tak ganti nih relnya nah ya namun kalau memang bisa tak rakit atau saya rubah tanpa mengganti rel nanti posisinya akan seperti ini ada pendamuan atau nanti akan saya potong ya Om ini juga memang posisinya modelnya seperti ini platnya lah nanti untuk si Om sendiri coba di foto untuk bagian dari joknya yang udah nempel di hartopnya si Om supaya saya tahu dari dibawahnya dudukan itu rangkanya seperti apa rangkanya biar saya itu tahu ya Om nah ini saya udah tak ukur dari mulai setir sampai kedudukan itu 15 cm kalau kalau saya sendiri yang nyupir mobil ini hartop itu nyaman kalau menurut saya untuk ukuran 15 cm tapi kan kadang orang barangkali kurang nyaman bisa nanti tak tambahin 18 cm atau berapa cm ini posisinya seperti ini ini juga bukan joknya Toyota bukan hartop ini punya ini apa jip apa sidekick atau jok yang dari Omnya sendiri kan saya sudah saya bongkar ya dan dari sistem reklininya sendiri ini kan punya Innova itu beda sama jok yang seperti Avanza ini Avanza kijang dan lain-lain misalnya dari Om sendiri minta diganti reklinik ya itu nanti saya harus buat dudukan di sini sebelah sini nih harus buat dudukan dan ininya akan saya buang potong ini saya bikin dudukan lagi di sini tapi kalau saya di sini dibikin seperti kayak ini apa ya pengait itu hasilnya nanti tidak terlalu kuat karena apa posisi rangkaian itu seperti ini terkecuali itu Avanza misalnya diganti reklinik ya ininya diganti reklinik kan bagian pengoperasian pengoperasian akan cuman yang satu ini aja di sini nggak ada tapi untuk Innova Ribbon itu dari kanan kirinya itu bisa beroperasi kalau ini gerak ini juga gerak ini Om menurut saya enggak usah rekliniknya diganti kalau kualitasnya pengen bagus soalnya ini nanti saya kalau tak ganti reklinik ini berarti kan otomatis ininya gimana ini ya beda seperti kayak Avanza ini joknya Nova itu joknya enggak beda enggak seperti kayak jok-jok yang lain hitlet sementara motak gambar seperti dari ujung atasnya sendiri kanan kiri itu bulat bulat ya dan tadi pembahasan boleh reklinik berarti bisanya kayak gini Pak ini misalnya dari papa sendiri mintanya diganti agar lebih klasik ini malah nggak bisa soalnya dari Innova Ribbon sendiri memakai reklinik kanan kiri jadi istilahnya penggeraknya itu kanan kiri gerak loh beda ini dengan seperti jok-jok yang seperti ini ya Avanza ini juga bagus kok teknologinya canggih ini posisinya Om kan lihat sisinya sebelah sini dulu kalau ini sudah benar kita pola supaya akan kiri sama kita kanan kiri sama saya mencari polanya untuk yang sederet untuk diperlukan bujok yang sebelah sana nah ini proses yang kanan kirinya pemotongan busa ini kok ya kurang taklimistifisien dulu ini nanti saya nanti ini lagi ini ini plastik reklinik yang sudah terpasang menurut saya klasik juga soalnya nantikan ini juga saya potong karena rel yang dibawanya kan ke atas ya jikan mentok nabrak ini Oh plastik nanti saya ininya juga saya potong nanti kesannya klasik Om yakin bikin kelihatan ranganya dan ini pakai pol ya udah paling mentok ini Om ini mikirnya biar nanti masang sama tracklining ini tetap potong pakai mesin last acetylene ini udah paling rendah terima kasih Terima kasih. Terima kasih.